Halo Bun yang menyadari bahwa ada kebiasaan sebelum tidur yang sangat baik bagi janin dan kehamilan kira-kira apa saja ya kebiasaan ibu hamil sebelum tidur yang perlu dilakukan karena berdampak baik bagi kehamilan yuk kita bahas bun at sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1 bercerita dengan janin sebelum tidur ada baiknya ibu hamil menceritakan keseharian yang telah bunda lalui kepada janin yang ada di dalam kandungan kebiasaan ini meski terlihat sepele namun sangat powerful untuk mensimulasi perkembangan janin selain itu kebiasaan ini dapat mengurangi beban yang mudah hadapi sehingga terhindar dari perasaan stres bunda yang gemar bercerita dengan si kecil juga memperkuat ikatan batin antara bunda dengan si kecil jadi tak ada salahnya bun sebelum tidur sempatkan bercerita dengan si kecil ya 2. mengelus perut selain bercerita ibu hamil juga bisa mengelus perut dengan lembut sebelum tidur kebiasaan ini juga dapat bunda padukan dengan kebiasaan bercerita dengan si kecil hal ini sangat baik sekali karena dapat menstimulasi perkembangan indera-indera janin serta memberikan janin ketenangan dan kenyamanan di dalam kandungan saat mengelus jangan lupa doakan si kecil juga ya bun 3. membaca buku membaca buku juga merupakan salah satu kebiasaan baik yang bisa bunda lakukan sebelum tidur kebiasaan ini lebih baik dilakukan dibandingkan main hp untuk scroll barang-barang di all shop bun hehehe membaca dapat memicu konsentrasi yang lebih baik daya memperhatikan yang lebih optimal mengurangi resiko stres sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan otak janin 4. sikat gigi saat hamil bunda juga sebaiknya lebih memperhatikan kesehatan daerah bagian mulut khususnya gigi sebab jika terdapat gangguan kesehatan mulut maka dapat mempengaruhi kesehatan kehamilan untuk menjaga kesehatan mulut ini ada baiknya ibu hamil membiasakan menyikat gigi sebelum akan tidur sebab sisa-sisa makanan yang bunda konsumsi siang hari dapat menempel di mulut dan gigi oleh sebab itu bunda perlu menyikat gigi untuk membersihkan mulut dan gigi dari sisa-sisa makanan tersebut 5. berdoa salah satu kebiasaan yang tak boleh ditinggalkan sebelum tidur adalah berdoa hal ini bermanfaat untuk memberikan ketenangan di dalam diri bunda mungkin ini terdengar sepela ya bun tapi kebiasaan satu ini powerful banget loh bun bunda bisa merasakan manfaatnya yang luar biasa jika bunda membiasakan hal satu ini jangan lupa bersyukur atas nikmat yang telah bunda peroleh sehari ini doakan juga untuk kesehatan janin yang ada di dalam kandungan nah itu ya bun beberapa kebiasaan yang perlu bunda lakukan sebelum tidur karena baik bagi diri bunda maupun janin yang ada di dalam kandungan semoga informasi ini bermanfaat ya bun sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati